ASEAN merupakan sebuah wadah atau perkumpulan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui, ASEAN adalah singkatan dari Association of Saudis ASEAN Nation, yang merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Sejarah berdirinya ASEAN diawali karena beberapa kesamaan, negara-negara pendirinya serta konflik yang terjadi saat itu. Tahun 1960-an merupakan masa-masa yang sulit bagi negara di Asia Tenggara. Ada sejumlah perselisihan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Ngomong-ngomong, apa saja konflik sebelum terbentuknya ASEAN? Asia Tenggara merupakan tempat yang strategis, sehingga beberapa negara di kawasan ini menjadi basis blok timur dan blok barat. Seperti di negara Vietnam dan Filipina. Selain itu, konflik militer juga terjadi di negara lain seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Ditambah lagi, konflik bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, serta Kamboja dan Vietnam. Kondisi yang sangat mengkhawatirkan tersebut sangat berpotensi menimbulkan gejolak yang dapat mengganggu stabilitas negara yang pada saat itu masih pada masa pembangunan. Permasalahan-permasalahan ini berdampak pada stabilitas pertahanan dan ekonomi di berbagai negara-negara Asia Tenggara. Akhirnya, beberapa pemimpin berinisiatif untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasan Asia Tenggara dengan pembentukan ASEAN. Berawal dari pertemuan lima menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara di Asia Tenggara, pertemuan ini diadakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967. Berdirinya ASEAN termuat dalam deklarasi Bangkok atau yang disebut juga dengan istilah deklarasi ASEAN. Berikut adalah lima negara pendiri ASEAN beserta nama perwakilannya. Thailand, diwakili oleh Tanat Koman. Indonesia oleh Adam Malik. Malaysia oleh Tun Abdul Rozak. Singapura oleh Sinatambi Raja Ratnam. Filipina oleh Narziko Ramos. Selain konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, ada latar belakang lain yang menjadi faktor berdirinya ASEAN. Seperti, yang pertama, persamaan geografis. Negara-negara di wilayah ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di antara benua Australia dan benua Asia, serta di antara samudera Hindia dan Pasifik. Yang kedua, persamaan budaya. Penduduk Asia Tenggara merupakan keturunan dari ras Malayan Mongoloid. Ras ini dalam perkembangannya banyak menerima pengaruh budaya berupa warna kulit, makanan, hingga adat istiadat dari wilayah India, Arab, dan Cina. Ketiga, persamaan kepentingan. Semua negara di Asia Tenggara memiliki tujuan dan visi yang sama, yaitu kesejahteraan, kedamaian, keamanan, dan ketertiban. Keempat, persamaan nasib. Hampir seluruh negara di Asia Tenggara dijajah oleh negara lain, seperti Indonesia oleh Belanda, Malaysia dan Singapura oleh Inggris, hingga Filipina oleh Spanyol dan Amerika. Hanya negara Thailand yang bebas dari penjajahan. Tujuan berdirinya ASEAN secara garis besar adalah menciptakan kawasan yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Tujuan dibentuknya ASEAN terangkum dalam pertemuan lima negara pembentuk yang disebut sebagai Deklarasi Bangkok, atau lebih dikenal dengan sebutan Deklarasi ASEAN. Yap, semoga dengan penjelasan singkat tadi dapat menambah wawasan kita mengenai Organisasi Regional Asia Tenggara yang disebut ASEAN. Sekian video ini dan terima kasih. See you, bye-bye!